Sejarah baru atlet panjat tebing Pedrik Leonardo raih mendali emas pertama Indonesia di Olimpia de Paris 2024. Indonesia akhirnya mampu meraih mendali emas di Olimpia de Paris 2024. Indonesia sukses meraih mendali emas pertamanya melalui cabar panjat tebing putra. Ini menjadi sejarah baru di ajang Olimpia de Paris 2024. Indonesia yang selama ini dikenal dengan kekuatannya di cabang bulu tangkis kini mampu menunjukkan taringnya di olahraga panjat tebing. Pedrik Leonardo, atlet muda berbakat dari tanah air, berhasil meraih mendali emas pertama Indonesia di Olimpia de tahun ini. Prestasi gemelang ini tentu saja menjadi kebanggaan besar bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus menorehkan catatan baru dalam sejarah olahraga nasional. Pedrik Leonardo yang sebelumnya sudah dikenal sebagai salah satu atlet panjat tebing terbaik dunia kembali membuktikan kapasitasnya di ajang yang paling beragensi ini. Pedrik tidak hanya sekedar tampil sebagai peserta tetapi juga mampu menunjukkan dominasi dengan performa yang sangat impresif. Dalam babak final yang penuh dengan ketegangan, Pedrik berhasil menorehkan waktu 4,75 detik yang membuatnya menjadi yang tercepat dan meraih mendali emas. Perjalanan Pedrik menuju podium tertinggi di Olimpia de Paris 2024 tidaklah mudah setelah melewati babak kualifikasi dan perempat final dengan performa yang stabil. Pedrik berhasil melaju ke semi-pinal. Di babak ini, ia dihadapkan dengan lawan-lawan tangguh dari berbagai negara, namun Pedrik tetap tampil konsisten. Ketegangan ini semakin memuncak ketika ia berhasil memasuki ke babak final dan harus berhadapan dengan atlet top dunia lainnya termasuk Wuping dari Tiongkok. Babak final ini menjadi ajang pembuktian bagi Pedrik dalam hitungan detik ia melesat dengan kecepatan yang luar biasa, menaklukan papan panjat dengan teknik yang sangat sempurna. Di detik-detik akhir, Pedrik berhasil mencapai puncak dengan catatan waktu 4,75 detik, hanya terpaut 0,02 detik dari Wuping yang meraih mendali perak dengan waktu 4,77 detik. Kemenangan ini tidak hanya memberikan mendali emas pertama bagi Indonesia di Olimpia de Paris 2024, tetapi juga menegaskan dominasi Pedrik di dunia panjat tebing. Mendali emas yang diraih Pedrik Leonardo merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasinya selama ini. Sebagai seorang atlet yang sudah lama berkarir di dunia panjat tebing, Pedrik telah melalui berbagai kompetisi internasional dan meraih banyak prestasi. Namun, mendali emas di Olimpia de ini tentu menjadi puncak dari karirnya, mengingat Olimpia de ini adalah ajang tertinggi dan paling beragensi di dunia olahraga. Prestasi yang diraih oleh Pedrik juga memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai negara yang baru-baru ini mulai fokus mengembangkan cabang olahraga panjat tebing. Kemenangan ini membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi dunia, mendali emas ini juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Tidak hanya itu, kemenangan Pedrik juga menjadi penanda bahwa Indonesia telah memasuki era baru dalam dunia olahraga. Jika sebelumnya belu tangkis selalu menjadi andalan utama, kini cabang olahraga lain seperti panjat tebing mulai menunjukkan potensinya. Kesuksesan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi perkembangan lebih lanjut olahraga panjat tebing di Indonesia, baik dari segi pembinaan atlet muda maupun inspiratruktur pendukung. Pedrik Leonardo dengan kemenangan ini telah menempatkan namanya dalam daftar legenda olahraga Indonesia. Prestasi di Olimpia de Paris 2024 akan selalu dikenang sebagai momen bersejarah yang mengangkat nama Indonesia di panggung dunia. Selain itu, mendali emas ini juga menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan dedikasi, Indonesia bisa meraih prestasi tertinggi di berbagai cabang olahraga. Sebagai penutup kemenangan Pedrik Leonardo di Olimpia de Paris 2024 tidak hanya membawa kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki potensi besar di dunia olahraga, mendali emas yang diraihnya menjadi simbol keberhasilan dan harapan baru bagi perkembangan olahraga di tanah air. Semoga prestasi ini menjadi awal dari lebih banyak kemenangan di masa depan dan menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang dan berprestasi di kancah internasional. Terima kasih telah menonton!